Jadi kaki kita pegel ketika lari itu karena asam latatnya udah ngumpul dan harus berhenti dulu Otomatis kalau kita berhenti, pace-nya tuh kacau Nah, ketika kita pegel-pegel, kita tidak akan bisa menggunakan tenaga kita tuh 100% seperti dari KM1 sampai 20 Nah, itulah guna si sepatu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya tahu ya, saya ini pakai jersi UTMB, Mont Blanc Ini tuh kompetisi ultra yang ratusan kilo Tirta ikut, tentu tidak bisa saya, tidak bisa saya ikut lari 100 kilo kayak gini di pegunungan Alpen yang nan tinggi dan suhunya yaris 0 Dan nggak ada angkringan apalagi domar di sana Ini nih, wah bening banget itu kamera Kamera Daniel baru ya pakai lumik Wah anjing, malah banget anjir Woy, keren-keren Oke, langsung, karena dikritik netizen terus ya Balik lagi, jadi ini saya dikasih sama Dede Hilman Shout out to Dede Hilman, ini Instagram-nya Ini pelari ultra yang sering edukasi Dia tembus UTMB Jadi jersinya ini saya pakai, kenapa? Karena hari ini saya mereview sepatu super terpahal Dari brand lokal di Indonesia Tepuk tangan Gini, dosen gini Oke, sepatu tersebut adalah Ortus 8 Solar Ya, ini dosnya, ini harganya 2,2 juta Ya, 2,2 juta rupiah Dan kalian bisa beli di seluruh e-commerce-nya Ortus Ini adalah solar Dan ini sepatu ini adalah sepatu pertamanya Ortus Yang dikolaborasikan dengan Coach Andy Wibowo Sebagai teknikal desainernya Dan harus di-trial dulu sampai 3 kali Selama 1 tahun setengah terakhir Sepatu ini sejatinya sudah soft launching di bulan Desember Tapi baru ready di bulan Maret Dengan berbagai minor revisi Kita akan melihat Saya nggak akan bahas kertas-kertasnya Kita langsung bahas Yang pertama, bentuknya Jadi sepatu ini Kita akan langsung lihat Siapa itu? Kita akan langsung lihat Zoom, Nil Zoom, Nil Sepatu ini Ini menggunakan material sol dari pebaks Ya, bubuk solnya pilonnya itu pebaks Jadi, ribonnya itu lebih bagus daripada pilon biasa Di pebaksnya di Ortus Dipatenkan dengan nama Ortostratus Rubbernya pun berwarna putih Ini rubber ya Dan ini adalah karbon asli Ini karbon asli Bukan TPU ditempelnya stiker, bukan Ini stif Ini stif Stif banget Kita lihat ya Empuk-empuknya Ini ya Ini artinya Empuk ya Ini ya Terus kita copot aja dulu ini Biar membuktikan ini empuk Ini stif Ya, ini stif Ini stif banget ini Nggak bisa Nah, sekarang kita akan Lihat ya Kalau kita lihat Ini heelnya positif di belakang Ya, heelnya positif di belakang Terus ini meshnya bolong-bolong Ini untuk ngejar berat Karena beratnya ini nyaris mendekati 200 gram Kalau nggak salah Untuk size 42-nya Belum bisa sub 200 Itu mah anta ya Nah Terus ini meshnya bolong-bolong Untuk ngejar berat Dan Britebelnya Dan ini warnanya memang baru satu Kenapa? Karena untuk ngejar mesh kayak gini Ini mahal banget ya Ini mesh yang sangat mahal Terus Micolnya juga mahal Kalau kita warnanya aneh-aneh Otomatis Budgetnya aneh Dan harganya bisa tebus 3 jutaan Lalu untuk mencegah blisternya Di sini itu Liningnya itu dari sweat Ya, dari sweat Terus ini ada lace locknya Di sini Supaya heelnya nggak lecet Untuk mencegah blister Juga di belakangnya Ini ada empuk-empuk Bisa dicek Daniel ini Empuk-empuk ya Nah, sekarang kita akan lihat Saya sudah wawancara Dengan Coach Andi ya Dengan Coach Andi Dan mungkin Saya dilihat di video YouTube Yang dulu Yang Desember Tapi akan saya jelaskan lagi di sini Bahwa satu Sepatu ini memang Bouncingnya itu Akan kerasa ketika digunakan Untuk long run Dan digunakan untuk Pace race Jadi ini yang ngomong Coach Andi sendiri Nggak masalah Sebenarnya kamu menggunakan ini Untuk daily running Itu nggak masalah Sangat nggak masalah Kayak misalkan Pace 6, Pace 7, Pace 5 Dengan jarak 15-20 kilo Atau bahkan 5 kilo Itu nggak masalah Cuman Kemampuan sepatu ini Baru bisa kerasa banget Di kakimu Itu ketika kamu Untuk long run Di atas 15-an kilo Dan ketika Pace 1 itu sudah race Alias Pace-nya di bawah 6 Sub 6 mudahan Dan bahkan mendekati 5 Dan mendekati 4 Kenapa? Jadi ketika Kita olahraga lari Itu kan kita menggunakan Basisnya banyak hal Semua otot di tubuh kita itu Bekerja Baik itu muscle core Baik itu adalah otot Di bahu Karena kita menggerakkan tangan Lalu otot paha Hamstring Pokong Terus habis itu otot-otot Di bagian Betis Lalu di bagian telapak kaki Nah ketika kita sudah lari Di atas 15-20 kilo Itu asam laktat kita Sudah menumpuk Di seluruh otot kita Kenapa? Karena kita itu kekurangan kalori Nah disitulah kita sudah tergantung Sama yang namanya Laktat result Kalau laktat result kita itu rendah Di heart rate yang rendah Maka kita akan merasa Kaki kita pegel-pegel Jadi kaki kita pegel Ketika lari Itu karena asam laktatnya Sudah ngumpul Dan harus berhenti dulu Otomatis kalau kita berhenti Pace-nya itu kacau Nah ketika kita Begel-pegel Kita tidak akan bisa menggunakan Tenaga kita itu 100% Seperti dari KM1 Sampai 20 Nah itulah guna sih Sepatu ini Sepatu ini Itu ternyata Ketika kita sudah capek Kita tinggal mantulin aja Jadi kita tinggal mantulin aja Jadi triknya itu di bagian Tergantung kos lari ya Saya mengatakan Tergantung kos lari Karena tergantung katanya Dari gaya stride Kita memantulkan ini Jadi akhirnya Sepatu inilah yang membantu Pantulan kita Hamstring kita Agar ke belakang Jadi kayak gini Jadi ini mantul ke belakang Hamstringnya Jadi mengurangi Jumlah tenaga yang dikeluarkan Oleh otot hamstring Sehingga kita tetap bisa Mestabilkan Pace sesuai target Sampai finish di KM42,2 Nah Masalahnya kalau kita tuh Kok Masalahnya dong Kalau Pace saya masih 6 Gimana? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa banget Kamu memakai Sepatu ini Pace 6 Pace 7 Cuman Cuman Efek sepatunya Tidak akan terasa Semaksimal ketika kamu Pace-nya kencang Maka Disarankan Kalau kamu pengen Membeli sepatu Dan ini berlaku Bukan hanya sepatu Ortus saja Saya kanya Ortus Bisa dicatit hakim ya Adalah Hokage Elo Bisa dicek Harganya berapa New Balance Elite Saucony Endorfin Elite Terus Nike Alpha Fly Takumi Zen Terus Abis itu Mizuno Rebellion Pro 2 Bisa dicek Ada Mizuno saya Disana Tolong Nah Sekarang kita akan Bandingkan sepatu ini Dengan salah satu Sepatu Pro Tapi ini belum Sampai Elite Ini belum Elite Tapi ini sudah Termasuk Super Seus Tapi ini belum Elite Nah ini adalah Sepatu Rebellion Rebellion Pro 2 Ini desktop Dan belum saya pakai Sama sekali Karena gak berani Kita bisa cek Sepatu ini juga pun Empuk-empuk kayak gini Ini saya bandingin ya Dan ini Heal-heal-heal Sampai positif banget Bahkan Bisa dibilang Sepatunya itu Cuman krowak Gini di belakang Bahkan Anta aja Sepatunya krowak Jadi gini Sepatu yang Sebanding sama ini Wah brand lokalnya mahal Kalau kamu bandinginnya Sama brand lokal Yang harganya sejutaan Yang fiturnya gak Seperti ini Percuba Sepatu ini Bandingannya itu Sama Super Shoes Dari luar Yaitu Hukacillo Yang dianggah harga 4 jutaan kata Saokoni yang sampai 5,6 Terus abis itu Adalah On Running Cloud Boom Itu juga harganya 5,7 Anjing mahal banget Terus Nike Alphafly Resultnya aja Sekarang Alphafly yang ketiga Yang prototip Sampai 7,8 Belum takumi zen Terus abis itu Ada Mizuno Yang ini Ini sekarang Diangkanya 3,5 juta Terus Ada apa namanya New Balance Elite Itu juga Belum Brooks Dan itu semua Sepatu-sepatu SC4 Elite Itu juga Yang harganya Itu gak masuk akal Jadi Bandingannya seperti itu Sepatu ini Cocok banget Pol Dan ini sudah Kemarin Ditesrat oleh Coach Adi Ranhut Meg Dan berbagai macam Atlet Dan sebenarnya Sebenarnya Kalau teman-teman Sering CFD-an Di HI Para atlet-atlet kita Yang longan Sering pakai ini Dan merupakan Ini menurutku Salah satu Terobosan baru Terus Ini ya Size-nya Size-nya ini Empat-empatnya Itu true size Karena ini Whitefoot Nah ini saya juga pakai Mizuno-nya itu Empat-empat Jadi bisa dicek Ini nih sama Nah size-nya itu sama Dengan Mizuno Persis Kenapa saya bandinginya Mizuno Karena ini super shoes Yang saya gak berani pakai Pure Takut Karena Takut diceng-cengin Karena saya tuh bisa Nahan pace 5 kecil Dengan Dengan badan saya Berat 75 sekarang Karena saya bulk Lagi bulking Di Di 445 Sampai 515 Itu cuma 2 kilo Alias buat intervalan doang Dan intervalan itu Sebenarnya sepatu yang cocok Bukan ini Tapi Harper Hyperglide Eh hyperglide Apa hyperdrive Nah Bisa dicek ya Itu liat Sama tipikal ya Pasti hidratnya positif Nah enaknya lagi adalah Terus abis itu Ini sepatu Kalau kamu pakai ini Kamu harus selang-seling Jadi penggunaan sepatu Karbon dan super Itu tidak bisa terus-urusan Sepatu ini memang digunakan Untuk latihan Kayak contoh 10 kilo Tapi kenceng 10 kilo Tapi kenceng Kayak contoh Kamu ngincer Sub 50 Jadi P4 Atau kamu pengen 5 kecil Jadi 50 kecil 51 52 Atau kamu 21 kilo Itu sudah cukup Kamu akan kerasa Ingat ya Pelari yang pakai ini Sebisa mungkin Kalau bisa Marathon itu sudah sub 2 jam Eh salah HM itu sudah sub 2 jam Atau ya 2 jam 10 lah ya Atau 2 jam 5 Terus kalau misalkan Kamu FM itu Kalau bisa sudah sub 4 Nah kamu akan kerasa Manfaat sepatu ini Dan ini 2 juta Itu worth banget Kenapa? Ya Karena jujur aja Saya tuh Reviewnya gak dibayar Saya pure Hanya barter sepatu Ya dan Sebenarnya Ortus itu meminta Saya pakai Saya bilang Saya gak berani pakai Karena P saya itu Masih yang besar Sadar diri Daripada diceng-cengin Dan daripada gak valid Akhirnya mereka Saya ngizinin Coba kamu pakai aja Untuk P5 kecil Jadi P5-0-0 Atau P4-40 gitu Masih kuat saya Tapi 2-3 kilo Saya tuh gak kuatnya Di KM45 Karena laktat threshold saya Itu rendah Itu hal yang sangat wajar Ketika kamu lagi bulking Jadi otot banyak Yang butuh oksigen Sehingga asam laktatnya Numpuk semua Nah ini Contohnya Kalian bisa cek ya Nih empuknya Ini ditekan sama tangan loh Jadi bayangin aja Ini ditekan Nih Denger Lihat ya Ini udah kelihatan nih Empuknya kayak gini Itu mantul Ini pepaks Nah ini bedanya pepaks Sama pilon Kelemahan sepatu ini Satu rokok Kalau kena abu rokok Suwe Terus ini Kalau bisa ya Dicucinya 2 minggu sekali Disusanker Mirip kan Ini juga pepaks Sama Pepaks tuh sama Pepaks tuh sama apa namanya Sama Sama Pilon tuh beda Terus rubbernya tuh pasti sama Rubbernya tuh Harus ada rubbernya Kalau gak selip Nah lihat karbonnya Nah untuk detailing Kamu bisa cek setelah ini Dan aku jujur Salut banget sama Ortus ya Dan sepatu ini nanti Akan aku coba Tapi buat 2-3 kilo doang Ya kita lihat Kalau gak 5 kilo Aku bisa hand paste 5 gak Gitu aja Itu aja kalau dari aku Sukses terus Buat Ortus Kalian keren Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya